Kata Nabi Muhammad, dunia mal'unah, ini dunia nih Jauhin kita dari rahmatnya Allah, jauhin kita dari ritonya Allah Teman-teman sekalian, liatin aja dah, liatin aja Kalau kamu seharian banyak ngurusin urusan dunia Seharian tuh kayak otak kamu tuh semuanya tuh urusan duit, 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 duit gitu Pernah apa gak kayak gitu? Pernah, pasti pernah Coba liatin Bangun tahajud berat Bangun tahajud berat teman-teman Ngerjain ibadah-ibadah susah Ustazah bangun tahajud berat, saya sih gak ngerasain Ustazah Emang kamu bangun tahajud tetep ringan? Enggak, bukan gitu Ustazah, saya gak pernah tahajud Ya itu kamu kalau mau tau kenapa kamu gak dibangunin tahajud sama Allah SWT Ya bisa jadi Karena Allah ngeliat kamu itu hatinya belum tertarik Allah lihat hati kamu belum tertarik sama Allah teman-teman Saya tahajud gua Ustazah Sekalinya tahajud nih kalau pas lagi ada banyak masalah Masalahnya masalah dunia juga Masya Allah Apa gak malu umur udah segini yang dipikirin duit mulu? So itu sekalian saya muliakan Orang tuh kalau umurnya udah 40 tahun Lebih dari 40 tahun Ya ada yang jomblo bilang kayak gini nih Untung saya belum segitu Masih rada lamaan Masih bersiapan deh Masya Allah Nabi Muhammad bilang Menjawaz umruhu arba'in Falam yujawiz khairuhu syarah Fal yatajahaz ilan nar Siapa yang umurnya udah mencapai 40 tahun Belum Kebaikannya belum lebih daripada dosanya Hatinya belum mantap menuju akhirat Hatinya belum mantap menghadap Allah SWT Kata Nabi Muhammad masih sibuk 40 tahun nih Masih sibuk bikin dosa juga 40 tahun Masih yang dipikirin urusan duit mulu 40 tahun Masih kerjanya Nonton sinetron Teman-teman sekalian yang saya muliakan Kata Nabi Fal yatajahaz ilan nar Hendaklah siapkan tempatnya di dalam neraka Misalnya emang nonton sinetron haram Saya gak lagi bahas haram halal teman-teman Sebagian juga boleh aja sih ditonton Cuman ketertarikan gitu ya Sampai kalau jam segini pokoknya harus udah depan TV Persiapan dari sekian menit sebelumnya Itu kan ngerusakin jadwal hidup kita nih Rusakin jadwal hidup Jangan mau hidupnya diatur Sama sesuatu yang tidak mendekatkanmu kepada Allah Dunia malamun Kata Nabi Muhammad alaihissal Siapa yang umurnya belum Udah lebih 40 tahun Kebaikannya belum lebih daripada dosanya Hendaklah siapin tempatnya di dalam neraka Na'udzubillah Dalam hadis yang lain bu Orang kalau ulang tahun 40 Nih Udah lewat belum? Gaya bilang belum Padahal kalau duduk per 10 menit ganti posisi Sehingga sekalian Orang kalau umur 40 tahun Kalau dia selama ini Masih belum memantapkan diri menuju akhirat Masih yang dipikirin urusan dunia aja gak habis-habis Pas ulang tahun 40 tuh diusap masetan mukanya Nabi yang bilang Masahat syaitan ala wajhi Setan ngusap wajahnya Apa kata setan? Hadhal wajah la yuflih abadak Ini wajahnya orang sial nih Ini wajah orang yang gak akan beruntung selamanya Na'udzubillah Mindalik Na'udzubillah Ini yang kayak saya umurnya udah lebih dari 40 tahun Mikir nih Ya ampun pas ulang tahun 40 Diusap apa kagak ya Insya Allah Tapi kalau hadir di majlis ini insya Allah Pertanda gak diusap aja Sehingga sekalian yang saya mulai akan Digituin tuh Digituin Mukanya diusap Saya inget-ingetin Itu juga kayaknya sebabnya Dulu hubah-hubah bahiyah tuh Insya Allah ya Hubah bahiyah Seorang perempuan Sangat soleh Saya ceritain di buku Bidadari Bumi Itu Dulu kalau ketemu sama saya tuh Beliau suka hanya nguusap muka Diusap mukanya Sambil bilang Mudah-mudahan nasib kamu baik Mudah-mudahan dijabah Allah Saya sih ngerasanya yang di dunia nih Dijabah nih sama Allah Doanya hubah-ubah bahiyah Saya ngerasa nasib saya bagus Kalau gak bagus gak bakal Saya duduk depan sini Pegang mic pula Duduknya di atas Kalau gak karena nasib bagus Betul gak Kita ketemu Kumpul Dalam rangka bahas Kitabnya Imamul Haddad Kalau gak karena nasib kita yang bagus Teman-teman Saya rasa semua dari kita Emang dikasih sama Allah Nasib yang bagus Gitu kan Tuh setan ngerusap Udah umur orang 40 tahun Tapi masih aja Otaknya dunia Muluk yang dipikirin Mudah-mudahan ya Biar jangan ada diantara kita yang kayak gitu Dunia ini isinya gitu aja Mal'unah Terlaknat Mal'un mafiah Semua isinya dunia ini dilaknat Illa Yang gak dilaknat Zikrullah Mengingat Allah Dengan semua sarananya Dengan semua sarana mengingat Allah Ka'bah Iya kan Sarana mengingat Allah Orang kalau lihat Ka'bah ingat apa Ingat Allah Masjid Sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman saya sekalian Sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Majlis taklim Ya kan begitu ya Termasuk juga semua ahli-ahli zikir Semua orang-orang soleh Yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu seorang-orangnya Jadi dijauhkan dari laknatnya Allah Gitu zikir sekalian Itu sebabnya Kenapa Kita kalau temenan Mesti nyari Orang-orang Yang kita temenin Yang sering ingat sama Allah Sampai jumpa Terima kasih